Terima kasih Anda masih bersama Ainyus Kebri. Pemirsa Inspektorat Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto menijau gelar vaksinasi dan meresmikan Polsek Pulau Laut di Kabupaten Natuna. Sebanyak 500 target peserta vaksin diharapkan dapat terlaksana. Didampingi Kapolda Kebri dan Kapolres Natuna, Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto meninjau langsung gelaran vaksinasi di Polres Natuna. Vaksinasi dengan sasaran masyarakat umum dan anak-anak ini memiliki target capaian 500 orang. Pada kesempatan ini, Irwasum Polri mengapresiasi Kapolda Kebri dan pemerintah daerah karena capaian vaksinasi di Kepulauan Riau sangat tinggi, yakni dosis 1 sebanyak 112 persen, kemudian dosis kedua 90 persen, dan vaksin poster 42 persen. Namun demikian, Jenderal Bintang 3 ini terus mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk dosis 2 dan poster. Sementara capaian vaksinasi di Kabupaten Natuna untuk dosis pertama 65.678 orang, dosis kedua 55.713 orang, dan vaksin poster 20.802 orang. Setelah meninjau pelaksanaan vaksinasi, Irwasum Polri juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Untuk meresmikan Polsek Pulau Laut dan Subsektor Pulau Tiga tertempat di Mapores. Yang kedua, atas di Jenderal Bapakampori, kami mengecek pelaksanaan vaksinasi. Alhamdulillah hari ini targetnya sekitar 500 orang. Untuk capaian vaksinnya untuk Kepri cukup tinggi, vaksin dosis pertama 112 persen, kemudian keduanya sudah hampir 90 persen, yang ketiganya 42 persen. Termasuk juga yang di Natuna sudah atinggi. Namun, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, jadi tetap kita dorong vaksin terutama yang masih dosis 2 dan dosis 3. Selain meninjau gelaran vaksinasi di Natuna, Irwasum juga meresmikan gedung Polsek Pulau Laut dan Polsubsektor Pulau Tiga. Hal ini ditandai dengan penandatanganan prasasti. Dari Natuna, Afi Al-Rasid Ainyus memberitakan.